Terima kasih. Ada apa, Rick? Begini, Joy. Saya datang ke sini mau menegaskan apa yang pernah saya katakan sama kamu waktu terakhir kita ketemu. Rick. Bisa ditunda sampai nanti sore nggak? Ya. Saya masih ada kerjaan. Ah, masa tadi di mobil Kak Joy bilang seharian ini Kak Joy nggak ada kerjaan? Adia. Tapi emang bener kok. Kaya kamu naik sana, ganti baju mandi. Naik sana. Ya, Pak Amin. Joy. Saya datang. Saya ingin menegaskan sekali lagi perkataan saya yang lalu. Saya benar-benar menyayangi kamu, Joy. Joy. Walaupun kamu diam seribu kali. Tapi saya bisa mengatakannya dengan hal yang sama seribu kali pula, Joy. Kamu boleh tampar saya. Kamu boleh bilang bahwa kamu benci sama saya. Tapi saya mohon. Jangan kamu jawab dengan kebisuan, Joy. Apa... Kamu pikir saya ini tidak pantas untuk mendampingi kamu? Apa ada yang kurang dengan saya? Kalau memang ada yang kurang dengan saya. Tolong. Tolong katakan, Joy. Rik. Rik. Gak ada sesuatu yang kurang dari kamu, Rik. Selama ini saya diam. Saya takut untuk bicara, Rik. Saya gak mau nyakitin perasaan kamu, Rik. Saya... Gak bisa menerima cinta kamu, Rik. Saya mohon maaf, Rik. Selama ini kamu selalu baik. Selalu ramah sama saya, Rik. Tapi kamu juga harus tahu, Rik. Kalau cinta saya sudah saya beri pada cinta pertama saya. Dan sejak saat itu, Rik. Saya gak bisa mencintai orang lain. Saya mohon maaf, Rik. Jadi... Kamu mendam rasa cinta kamu pada orang yang tidak akan mungkin kamu temui lagi. Iya, Rik. Iya, Rik. Walaupun saya tahu mungkin saya gak akan pernah ketemu dia lagi, Rik. Tapi dia tetap cinta pertama saya, Rik. Dan gak ada yang bisa merubah kenyataan itu. Rik. Rik. Saya tidak akan menghalangi kebahagiaan kamu itu. Rik. 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 Coba kamu pikir-pikir lagi keputusan kamu itu. Karena Tuhan saja selalu memberi manusia kesempatan dua kali. Kenapa kamu tidak? Coba buka sedikit hati kamu, Joy. Saya sanggup nunggu kamu tujuh tahun. Dan saya yakin. Tujuh puluh tahun lagi pun saya sanggup nunggu kamu, Joy. Tadi di kursus les, jadi ketemu Adia. Adia itu adiknya Kak Joy. Kak Joy itu orangnya baik sekali, Mak. Baik sekali. Mama pasti senang. Senang kalau ketemu. Ma, mau ngomong dong. Jodi, Bapa udah kangen sekali kalau tahu Mama. Apalagi tadi Jodi lihat. Kakaknya Adia, meluka Adia. Jodi-Jodi kangen lagi sama Mama. Mama sampai kapan gini terus, Ma? Sampai kapan? Kapan mau gini? Sebetulnya Jodi gak mau sedih lagi. Tapi karena Jodi udah gak tahan. Makasih, Ma. Makasih, Ma. Makasih, Ma. Tiada bandinya. 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 Peleareng. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cantik kan? Gue tau dia cantik Gila tuh jawabnya Setiap kali gue liat sini kan Dan gue ngeliat dia Jantung gue sepuluh kali lipat Beretak lebih dari biasanya Dan sempat mati Baru sampe sekarang Gue ngeliat perempuan yang bodinya kayak gitu kan Dan setiap malem Gue pasti mimpiin dia Gue yakin Satu saat pasti gue bisa meluk dia kan Terus Kenapa yang lu coba deketin dia Dia kan tinggal cuma sama adeknya Dan gue belum pernah ngeliat Dia punya pacar Atau tunangan Jadi menurut lo Gue bisa dapetin dia? Ya iyalah Lu kan keren begini Dan dia juga cantik Lu pasti jodoh dah Dan kalo lu bener Punya nyali Impian lu Pasti bakal kesampaian Dan gue denger Kalo cewek hidup sendirian Biasanya gampang banget Dideketin cowok Kalo gitu Jadi kalo gitu Gue mesti cepet-cepet nih kan Besok pas membantunya jemput adeknya Gue akan langsung masuk rumah dia Dan gue pasti akan dapetin dia Iya kan? Iya kan? Selamat sore Selamat sore Bisa saya bantu? Nama saya Roy Kebetulan saya tinggal di blok sebelah Jadi bisa dikatakan Kalo kita ini tetangga Ada hal penting yang ingin saya Sampaikan sama kamu Tapi sebelumnya Boleh? Saya masuk dulu Boleh Boleh, yuk yuk silahkan Di dalam aja Terima kasih Joya Sama-sama Anda Kau nama saya? Ya Memang selama ini Saya selalu mengagum kamu dari jauh Joya Dan Saya sangat cinta sekali sama kamu Joya Joya Kamu mau kan Jadi istri saya Apa? Ya Selama ini memang Saya lihat kamu sendiri terus Begitupun juga dengan saya Jadi kalo kamu sekarang menerima lamaran saya Saya janji Saya janji Akan buat kamu hidup bahagia selamanya Kalo kamu diem kayak gitu Artinya kamu setuju kan? Ayo dong Joya Kamu mau kan? Apaan kamu? Lebih baik kamu keluar dari rumah saya sekarang Joya Kamu jangan kayak gitu dong Joya Ayo dong Keluar Saya udah bilang keluarkan Dan itu artinya keluar sekarang juga Berarti benar kamu menampar saya kayak gitu Ibu saya sendiri saja Belum pernah menampar kayak gitu Kamu memang pantas ditampar Memangnya kamu kira kamu siapa ha? Masuk ke rumah saya dan memperlakukan saya Seperti wanita murahan Enakkah aja kamu Ayo saya bilangan keluar Oke Oke Tadi saya sudah berlaku kamu dengan sopan Tapi kalo kamu bicaranya dengan kayak gini Saya bisa Aku dengan apa saja Kan saya udah bilang Wah Hei Hei Lo masukin dia Hei Siapa lo? Pulai Hei 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 Siapa lo? Saya jawab suaminya Bohong Hei 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 Kamu gak bawa juga, Jay? Enggak, enggak. Aku baik-baik aja kok. Siapa sih mereka? Aduh, saya juga gak tau, Rick. Tadi cowok yang tadi kamu pukul tuh mau... kurang ajil sama saya, tau gak, Rick? Ah, tersesak. Aduh, yuk masuk aja, yuk. Untung saya datang cepat. Selamat sedikit, Arya. Enggak tau, Rick. Minggu lalu saya jadi sama dia untuk kasih video gue nikah. Kalau saya datangnya sore pas dia pulang kursus, saya gak tau apa yang terjadi dalam kamu. Ini bonekanya. Kok tadi kamu ngaku-ngaku kalau... saya ini calon istri kamu? Udah gitu kamu bilang kamu polisi? Joy, dengan cara begitu saya bisa mengusir mereka. Untung mereka percaya. Ya itu, kamu lagi beruntung. Kalau mereka tau kamu bukan polisi beneran, ayo gimana? Saya siap menghadapi mereka, Joy. Saya rela mempertaruhkan nyawa saya demi kamu. Kamu rela mati demi saya, Rick? Benar, Joy. Karena saya mencintai kamu, Joy. Walaupun mungkin kamu mencintai pria lain, tapi itu tidak akan mengubah sikap saya pada kamu. Permisi, Joy. Permisi, Joy. Terima kasih. Kalau kamu datang lagi gimana gak, Joy? Enggak sayang. Mereka gak akan berani kesini lagi. Kan udah diujur sama Kak Erick. Ya? Kamu jangan takut lagi ya. Kalau kamu sedih kayak gini kakak ikut sedih. Ya sayang ya? Tapi Adia masih takut. Kalau orang-orang jahat itu datang pas Adia gak ada gimana? Pokoknya Adia mau tetep di samping Kak Joy terus. Lagi siang malam Adia ngikutin Kak Joy terus. Loh, kamu kan ada sekolah kan sayang? Ya kan? Masa bolos sekolahnya? Tapi saya nyagain Kak Joy siapa. Papa, mama udah gak ada. Kak Joy satu-satunya saudaranya Adia. Kalau Kak Joy luka atau celaka, si Padia gimana? Coba Kak Joy pikirin kalau Kak Joy jadi Adia. Iya sayang. Kak Joy, Kak Joy butuh pendamping yang bisa ngelindungin Kak Joy. Kak Joy harus janji sama Adia. Kak Joy jadi pendamping atau Adia ikutin Kak Joy terus. Iya sayang. Iya sayang. Ya udah kakak pikirin usul kamu. Tapi sekarang kamu nyaman sedih lagi ya. Kelom sedih Kakaknya juga sedih. Iya sayang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID. dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. yang terhadirkan hasil. Jangan sampai jumpa di video ini. Nini Tidak,